Pemain Maroko mengajar wasit yang memimpin jalannya pertandingan setelah peluit panjang duel perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2022. Mereka melakukan protes atas kepemimpinan wasit asal Qatar itu yang dianggap buruk. Adalah Abdulrahman Al-Jasim. Al-Jasim dianggap melakukan kesalahan saat pemain Kroasia menjatuhkan Hakimi di dalam kotak penalti saat pertengahan babak kedua. Namun Al-Jasim tak menggubrisnya. Ketika pemain Maroko meminta Far, dia memilih untuk melanjutkan laga. Kemudian, catatan yang kedua terjadi jelang duel panas ini berakhir. Yosef Al-Nesri terlihat dijatuhkan pemain Kroasia lagi jelang pertandingan berakhir. Namun Al-Jasim lagi-lagi cuek tak menghadiahkan Maroko penalti. Bentrok dengan Kroasia, Maroko harus menyerah 2-1 dalam laga pamungkas yang digelar di Stadion Khalifa Internasional. Dengan hasil ini, mereka pun gagal memperbaiki prestasinya sebagai wakil Afrika tersukses. Saat pertandingan berakhir, Asraf Hakimi hingga Hakim Ziyech ikut terbawa emosi hingga menghampiri Al-Jasim Usailaga. Mereka kembali mempertanyakan beberapa keputusan yang dianggap keliru dan merugikan Maroko dalam duel ini. Kekalahan ini menjadi kekecewaan besar bagi Maroko yang tampil sangat baik di Piala Dunia 2022. Berniat mengobati kesedihan masyarakat dan pendukungnya, mereka malah kembali gagal untuk meraih rekor jadi juara 3 Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun demikian, mereka tetap layak dijuluki Kuda Hitam, spesialis pembunuh tim unggulan di Piala Dunia 2022. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen.